Selamat, pokoknya yang belahin saya, saya anggap anak saya sendiri, saya ingat saya bapak ngomong begitu. Terus, ini ada amplop, ini ada uang dia bilangnya, amplop aku uang lupa. Waktu itu kan yang paling deket sama bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu satu, buat kuat 500, buat Ricky 500. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Setelah itu, siang kalau nggak salah, dibawa ke Jurindiga, untuk peragaan tembak-tembakan gitu. Jadi, saya cuma tengkurup aja pada saat itu. Selanjutnya, pada tanggal 11, saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Ferdi Sambu. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10, sore atau malam? Dikumpulkan. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Ferdi Sambu, terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Saya ingat saya itu setelah pemeriksaan di baris krim. Ya, setelah peringkatan. Saya ingat saya, besoknya baru dipanggil. Panggil, sore? Ya, malam lah. Malam, kemudian? Waktu itu yang panggil saya kan Richard, saya lagi di depan posisinya. Udah ada Om Ricky di garasi. Om, panggil Bapak Om. Akhirnya saya ngikut bertiga dalam ruang kerja Bapak. Nah, di situ Bapak ngomong. Kalau nggak salah ngomong keriki apa kericat. Gimana? Pemeriksaan, kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah ya. Nah, udah gitu Bapak. Saya terima kasih ya, karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belahin saya, saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus, ini ada amplop. Ini ada uang dia bilangnya, amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling deket sama Bapak Richard duduknya. Ya, Ricky baru saya paling ucung. Ah, Richard buat kamu satu, buat-buat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky tuh. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus, nanya, HP mau apa? Saya yang jawab, Samsung. Terus sama Bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru, terus... Iphone? Iphone, iya betul. Oke, terus? Iphone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya, Pak. Nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi. Saya bingung nelfonnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Karena HP-nya gimana? Hilang. Oh, hilang. Nanti belum sama dipakai ya? Belum. Oh, belum. Nelfon baru. Kemudian, pada saat saudara diberikan sejumlah uang dan handphone nanti, saudara putri ada di situ juga. Saya ingat saya waktu ngobrolan itu, ibu belum datang, saya ingat saya. Nah, kapan saudara putri masuk? Jadi, lagi ngobrol begitu, ibu datang. Terus, Bapak nggak lama, yaudah, kalau jangan udah istrihat aja sana. Gitu. Jadi saya keluar, bawa handphone. Saudara putri masuk pada saat pembagian handphone atau pembagian uang? Kayaknya udah semuanya baru datang, yaudah. Coba saudara ingat-ingat dulu, pada saat pembagian handphone, atau pada saat pembagian uang saudara putri masuk? Enggak, yang mulia, saya udah pegang handphone, ibu baru datang, kalau nggak salah. Gitu? Iya, saya ingat saya itu. Oke, kemudian, setelah itu, nah, mengenai handphone yang dipegang oleh saudara korban, saudara tahu? Tidak tahu, yaudah. Pada saat pembagianan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya, saudara tahu, ikut kebersihin? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak terima uang, ya, mulia. Saya terima. Ya, kak pada saat dijanjikan, tidak terima uang, kan begitu? Iya. Iya kan? Saudara belum pulang? Belum, karena ada kejadian ini, jadi saya ditahan. Ditahan itu tidak boleh pulang. Terus baju saudara bagaimana? Waktu itu kan saya beli, ya, mulia. Tapi udah dua harinya saya baru beli. Jadi waktu tinggal di sana saya nggak ganti. Oh, begitu. Betul, ya, mulia. Terus belinya pakai uang siapa? Uang saya, mulia. Oh, kan saudara nggak bawa uang. Barang-barang kan semuanya ditinggal di maklum. Nah, bukan nggak bawa uang, nggak bawa baju, ya, mulia. Oh, nggak bawa baju, uang masih bawa. Masih punya, ya, mulia. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Verdi Sambo, sejumlah ratusan juta begitu. Belum pernah, ya, mulia. Belum pernah. Iya. Kalian banyak saudara Verdi Sambo atau Putri Canggerawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya, kalau lagi THR. Ya? THR lumayan, ya, mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasihnya ada uang 500 juta, itu di dalam benda saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stress kayak gini, aku melakukan canda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada? Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop, dan bilangnya 500 aku amplop di segitu. Terus? Saya nggak megang yang megang. Saudara nggak megang. Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya. Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu... Sampai jumpa. 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 Terima kasih.